Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Joybiser di seluruh Nusantara Apa kabar hari ini? Senang Terima kasih Saya diberi kesempatan untuk pagi ini Boleh bertemu dengan Bapak Ibu Sahabat Joybiser di seluruh Nusantara Terima kasih untuk tim manajemen Salam kenal saya Untuk Bapak Ibu semuanya Saya boleh perkenalan untuk mengawali sharing kita pada pagi hari ini Nama saya Yosefa Saya usia 52 tahun saat ini Tinggal nunggu detik-detik lagi Saya masuk ke 52 tahun Saya seorang ibu rumah tangga Dengan dua orang anak Kebetulan saya juga mempunyai kegiatan Dan di luar Saya dipercaya untuk Boleh mengajar di salah satu sekolah negeri di Kecamatan Bagian dari Kecamatan Jember Yaitu di Tanggul Dan kami sekeluarga disini Sudah berada domisili di Jember ini Sudah sekitar 20 tahun Kebetulan suami saya juga Dinasnya berada di Kecamatan Jember Beliau seorang karyawan BUMN Ini yang saya perkenalkan ke Bapak Ibu Semuanya keluarga kami disini Tidak lupa Ini masih suasana Itul Fitri Tidak ada salahnya Saya pribadi Bersama keluarga Mengucapkan Aminal Aijin Welfa Aijin Mohon maaf lahir batin Kepada keluarga besar Javis Bapak Ibu semuanya Semoga Di tahun ini Itul Fitri tahun ini Bisa memberikan kita semua Berkah kesehatan Kebahagiaan Dan kesejahteraan Setelah satu tahun Bapak Ibu Saya menekuni Bisnis ini Awalnya memang Saya konsumsi sendiri Tapi karena Teman-teman saya Sahabat-sahabat saya Sudah mulai Banyak yang Pesan Kemudian mereka banyak yang Menanyakan produk-produk yang lainnya Maka Saya mulai tertarik dengan Bisnis ini Saya mulai mempersiapkan Mempersiapkan Strategi saya Saya mulai Membuat Manuper-manuper saya Bagaimana Saya akan Promosi produk-produk Javis ini Saya pergunakan Fasilitas-fasilitas Yang ada HP saya sekarang Berfungsi dengan Baik Untuk mencari uang Jadi HP ini Fungsinya Jangan hanya Kita beli HP Dia kita perintah Ayo kamu harus bisa Menghasilkan uang Masuk aja ke Javis Itu yang saya lakukan Di dalam Pribadi saya Jadi memang Benar-benar Saya tekuni Bisnis ini dengan baik Saya persiapkan Dengan baik Dan saya juga Pengen membuktikan Apakah Bisnis Javis ini Benar-benar Bisnis Yang bisa memberikan Keuntungan Tanda kutip Keuntungan Mana ada orang Yang gak keuntungan Kita semua juga Mencari Kesejahteraan Di dalam kehidupan Di rumah tangga kita Kalau itu Ekonominya teratasi Maka Semuanya akan Berjalan dengan baik Saya cek Benar-benar Saya siapkan Sistem keuangannya Seperti yang biasa Saya lakukan Di dalam kehidupan Rumah tangga Jadi kami itu Memang disiplin Di dalam pengeluaran Jadi kita minute sekali Jadi Salah satu contohnya Misalnya belanja harian Satu bulan Itu kita minute Berapa-berapa Kita minute Dan ini juga Saya lakukan Seperti itu Saya siapkan Satu rekening Untuk bisnis Javis ini Saya buka rekening Setiap transaksi Transaksi Yang terjadi Dengan produk-produk Javis Langsung masuk rekening Maaf Bapak Ibu Saya tidak bisa Offline Karena saya terikat Dengan jam Dengan jam Denas Saya kalau pulang Sudah jam 4 sore Jadi saya tidak bisa Ketemu dengan Member saya Dengan konsumen Dengan baik Tidak bisa Yang bisa saya lakukan Hanya Online Saya manfaatkan Iklan-iklan Bahan-bahan Iklan Yang sudah dipersiapkan Oleh tim manajemen Itu dengan disiplin Dengan rutinitas Setiap jam-jam tertentu Saya sempatkan di sana Melalui IG Melalui Facebook Melalui story WA Saya ada di situ Kadang-kadang Saya juga sisipkan Ke grup-grup Teman-teman saya Di Hapis saya itu Meskipun tidak di komen Tidak masalah Itu hal yang biasa Tapi Saya sudah berusaha Untuk berbagi Kepada mereka Itu yang saya lakukan Dan itu saya lakukan Benar-benar Sepenuh hati saya Saya yakin Di samping Sahabat-sahabat saya Teman-teman saya Semuanya Siapapun Yang sudah Melihat Status saya Melalui WA Melalui Facebook Melalui IG Pada suatu saat nanti Mereka akan tertarik Dengan produk-produk ini Dan benar juga Ibu Bapak Ibu Luar biasa Satu tahun Saya tekuni Bisnis saya Di Joybis ini Satu tahun Saya bergabung Di Joybis ini Luar biasa Saya tidak percaya Luar biasa Heran saya Selama ini Saya tidak pernah Menemukan bisnis Yang bisa Memberi penghasilan Yang luar biasa Kalau Kalau berbicara Tentang penghasilan Kita Keuntungan Dan kembalinya Mudah Di Joybis ini Rasanya Pengen nangis Saya Jujur Apapun Pernah saya lakukan Untuk melakukan Bisnis di luar Dengan berbagai macam produk Tapi ketika Saya sudah Kok gini ya Kok gini ya Kok gini ya Tidak ada hasilnya Selalu rugi Modal Tidak kembali Tapi berbeda Dengan Joybis Saya benar-benar Dikejutkan Satu tahun Fantastis Yang saya terima Terima kasih Tuhan Bisa lihat Rekening saya Tidak bisa berbicara Disini untuk Menyebutkan nominal Tapi inilah yang harus Saya lakukan Di hadapan Bapak Ibu semua Bahwa Joybis ini Memberikan Memberikan Bukan hanya Janji Tapi benar-benar Bukti Untuk kita semua Joybis yang sudah Dirancang oleh Bapak Jomo Humara Ini Benar-benar Yang salah satu Alat yang akan Menolong kita Mempersiapkan Masa depan Anak-anak kita Bukan hari ini Lima Sampai sepuluh tahun Yang akan datang Kalau saya boleh berbicara Mohon maaf Bukan saya mau pamer Ke siapa Siapa Tidak Saya buka rekening saya Saya lihat Di sana Saya kakin Dari apa yang Saya lalui Di Joybis ini Apa rekening Bisnis saya Tembus Di atas 150 juta Terima kasih Tuhan Saya tidak nyangka Bapak Ibu Saya tidak nyangka Seumur hidup saya Saya kerja Setengah mati Bisnis apapun Saya lalui Saya belum pernah Merasakan Kembali mobil Secepat itu Keuntungan Yang luar biasa Yang diberikan Joybis ke saya Terima kasih Sekali Bener Dan saya rasakan Kalau saya tekuni Bener-bener Saya bisa Mewujudkan Mimpi-mimpi saya Saya punya Angan-angan Yang selama ini Mungkin tidak bisa Terjawab Seandainya Saya tidak Mengerak Joybis Saya punya Keinginan Ingin memperbaiki rumah Orang tua saya Saya ingin Menyiapkan Usaha-usaha Untuk anak-anak saya Karena saya tahu Semakin ke depan Kehidupan ini Makin berat Banyak tantangan Maaf Maaf Saya sampai Kalau saya sudah Bicara seperti ini Aduh Sudah Mata ini Tidak kuat Dia Saya lanjutkan Bener-bener Saya ingin Anak saya Tidak Mengerita Seperti saya Tidak Susah Hidupnya Tidak Perlu Kerja Keras Seperti saya Yang saya Nalui Selama ini Saya ingin Mempersiapkan Semuanya Dan itu Terjawab Segala sesuatunya Berada di Joybis Satu tahun Satu tahun Tuhan Bener-bener Bener-bener Memberikan Berkat Saya Dan saya Bener-bener Seperti dituntun Untuk bergabung Dengan Bisnis Terima kasih Bapak Joko Terima kasih Rancangan Yang luar biasa Untuk kita semua Apalagi Kalau Saya lihat Di Masa-masa Sekarang ini Bapak Ibu Saya sering Kalau baca Baca Di grup Sahabat-sahabat Saya itu Mereka Enak Kamu Di rumah Dibayar Aku loh Cuman dibayar 50% Dan sebagainya Dalam hati Terus Apa yang bisa Saya lakukan Saya ajak Bergabung Juga Tidak mau Udahlah Pakai produk Saya Nanti kita Bicara Baik-baik Ayo Saya ini bukan Orang yang Tidak Mau menolong Sampai satu Sampai seperti itu Bapak Ibu Masa pandemik Ini Masa-masa Yang Bener-bener Luar biasa Kalau kita Tidak siap Mental Ini adalah Masa-masa Dimana kita Diuji Diuji Secara iman Diuji Secara ekonomi Diuji Secara mental Banyak Teman-teman saya Yang merasakan Dampaknya Di luaran Sana Bapak Ibu Pabrik-pabrik Semua PHK Karyawannya Kepunakan saya Yang ada di Jakarta Dia telpon Tan Aku sekarang Seminggu Hanya masuk Beberapa kali Dua Tiga kali Gajiku Hanya terima 50% Saya bisa Bayangkan Saya bisa Bayangkan 50% Dari gaji Pokok Hidup di Jakarta Dengan kondisi Sekarang ini Pesan jatuh Cukuri Masih Mending loh Lihat aja Di luar sana itu Disyukuri Diamini Udah Ayo Sekarang Produkmu sudah ada Ayo Semangat Saya bangun Saya motivasi Anak Kepunakan saya Ini juga sudah Bergabung Dengan JV Ya Belum lama sih Baru 8 6 8 bulan yang lalu Bergabung Ayo Inilah saatnya Kita bangun lagi Kita semangat lagi Jangan hanya Mengandalkan Pekerjaan di luar Memang Ternyata skill itu Penting Ya Skill itu memang Banyak sekali Kamar-kamar kos Yang kosong Ya Tiga bulan ini Kamar kos Kosong Semuanya Karena tidak ada Mahasiswa Tidak ada pekerja Semua dirumahkan Banyak sekali Rumah makan Rumah makan Yang tutup Karyawannya Diberhentikan Terlebih-lebih Hotel Di mana tempat-tempat Visata ini Semuanya ditutup Praktis hotel Tidak boleh Membuka kamar Satu saja Tidak boleh Ini dialami Oleh saudara-saudara Kita di luar sana Tapi kita Di Joybis ini Apa yang kita Projek Mohon maaf Kita bukan Punya pikiran Tidak Kita di Joybis Diberikan Kesempatan Tidak ada PHK Di dalam Joybis Justru Di masa-masa Pandemi ini Kita diberikan Keuntungan Omset Kita juga Luar biasa Kita juga Bisa membuka Peluang Untuk saudara-saudara Kita di luar sana Yang saat ini Butuh pertolongan Kita Untuk bisa Mendapatkan Penghasilan Taman Apak Ibu Sahabat Joybis Di seluruh Dasar Beberapa hari Yang lalu Saya benar-benar Terharu Sekali Luar biasa Saya tidak tahu Apakah ini Memang Tuhan berikan Untuk saya Ada sahabat saya Yang selama ini Tidak pernah Mau melirik Bisnis ini Tapi Saya sering Melihat Di status WA saya Yaitu Lihat 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 Saya punya Sahabat Sahabat Masa kecil Saya Sahabat ketika Saya masih Sekolah Minggu dulu Sahabat Di masa SMP Saya dulu Boleh Saya sebut Mohon maaf Bapak Gandhi Saya sebut Nama Panjenengan Di sini Sahabat Saya ini Seorang Pengusaha Muda Di kota Solo Dia Di warisi Hotel Yang harus Dia kelola Bersama Keluarganya Dengan Beberapa Pegawin Dan Hotel ini Sudah Tiga bulan Ini Tidak Operasi Sama Sekali Jadi No Bener Saya tanya Terus Pegawin Bagaimana Saya tidak PHK Bagus Jangan Sudahlah Jangan Di PHK Kasian Apapun Jangan Kasian Tidak Saya PHK Beberapa Yang lalu Belionya Menelpon saya Yos Aku Penasaran Ini produk Apa Ini Tidak Tidak Tumpen Tanya Sambil Sambil Berguru Kami Berguru Ketemu Dengan Pak Gadi Sudah Tempun Sudah Tumpen 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 Ini produk Apa Nutrisi Obat Bukan Nutrisi Jadi Ini Dibawah Namunan Perusahaan Joyvis Yang memiliki Adalah Bapak Joko Kemara Kondor Kita Luar Biasa Beliau Orang Apli Yang mengawasi Sistem Manegim Manegim Aku Sudah Ketimu Manegim Empat Kali Katanya Aduh Sayang Ya Tidak Ketemu Saya Dari Dulu Jadi Cerita Seperti Itu Oke Aku Ini Kalau Produk Sepertinya Aku Senang Aku Juga Punya Komunitas Dokter Dan Sebagainya Oh Ya Beruntuk Saya Coba Saya Dikenalin Ternyata Berapa hari Dua Tiga Hari Dia Nelfon 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 Akhirnya Dia Menyatakan Ikut Bergabung Dengan Cetis Karena Dia Merasakan Melihat Bahwa Ini Bagus Dia Menyatakan Oke Aku Gabung Sudahlah Pokoknya Apa Ini Paket Apa Aku Terangkan Dulu Terus Aku Bagusnya Ngambil Yang Mana Saya Tawarkan Ini Ada paket Beta Ini Ada paket Gamma Kalau paket Gamma Itu Keuntungannya Cepat Kita Perulih Jadi Kita Bisa Dapat Bonus Kesempatan Untuk Rebat Kesempatan Untuk Bonus Itu Lebih Cepat Tapi Produknya Segitu Banyak Dulu Oke Tidak Apa Oke Tidak Apa Kalau Membayangkan Produknya Segitu Banyak Tidak Masalah Gimana Kalau Beta Dulu Boleh Akhirnya Beliau Masuk Dengan Peringkat Beta Tadi Malam Beliau Nelfon Sharing Dengan Saya Sudah Dicoba Semua Semua Produk Produk Itu Dia Coba Semua Produk Produk Itu Dia Menyatakan Bahwa Produk Produk Ini Memang Luar Biasa Tidur Saya Pules Setelah Saya Minum Genome Istri Saya Suka Dengan Joy Sel Anak Saya Suka Dengan Joy Polin Katanya Mertuanya Sakit Panas Dikasih Joy Propolis Katanya Seger Tadi Malam Beliau Testimoninya Seperti Itu Bapak Ibu Sahabat Joy Bizer Semuanya Seperti Pesan Bapak Joko Kita Semua Yang Selalu Selalu Disampaikan Dalam Setiap Bapak Joko Melakukan Life Beliau Selalu Menekankan Kepada Kita Semua Mari Kita Bersemangat Kita Lebih Bersemangat Lagi Untuk Menjadi Duta Duta Jawaban Menebar Kebaikan Bagi Saudara Saudara Kita Yang Berada Di Luar Sana Yang Saat Ini Di Masa Masa Pandemi Ini Memang Benar-benar Membutuhkan Solusi Kalau Bukan Kita Joy Bisher Siapa Lagi Bisnis Ini Mudah 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 Sekali Mau Offline Oke Mau Online Juga Iya Tinggal Kita Memilih Strategi Itu Dan Jangan Pernah Jangan Pernah Mengatakan Kedalam Diri Kita Kalau Kita Ini Tidak Bisa Jika Jika Di Luar Sana Banyak Orang Yang Bisa Meraih Kesuksesan Melalui Joy Bisnis Kenapa Kita Tidak Tergantung Kembali Ke diri Kita Honor Besar Kita Bapak Joko Sudah Mempersiapkan Seluruhnya Dari Produk Dari Sistem Semuanya Sudah Dipersiapkan Apalagi Yang Kita Cari Harusnya Kita Selalu Ingat Bapak Joko Setiap Saat Setiap Saat Beliau Menyampaikan Ayo Kita Lebih Semangat Itu Yang Memotivasi Saya Untuk Benar-benar Menempuni Joy Bisnis Dengan Baik Membaca Buku Mendengarkan Selalu Sampai Sampai Ketiduran Ini Sampai Ketiduran Sahabat Joy Bisa Inilah Yang Bisa Saya Sampaikan Di Sharing Kita Hari Ini Harapan Saya Semoga Ini Bisa Memberikan Semangat Kepada Kita Semua Dan Saya Juga Berterima Kasih Kepada Tim Management Memberikan Kesempatan Pada Saya Pagi Apabila Ada Kata-kata Saya Yang Salah Apabila Ada Tutur Kata Saya Yang Menyinggung Perasaan Bapak Ibu Semuanya Saya Mohon Maaf Dan Saya Akhiri Testimoni Saya Hari Ini Saya Terima Kasih Sekali Untuk Semuanya Yang Sudah Mau Menyelesaikan Testimoni Saya Terima Kasih Sahabat Joy Biser Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Senat